Selamat datang, Laksamana Agridaya 57 di Asrama PPKU IPB. Asrama PPKU adalah rumah bagi mahasiswa baru IPB. Sejak 2002 atau Angkatan 39, IPB menerapkan kebijakan agar mahasiswa baru tinggal di asrama selama satu tahun. Asrama merupakan ekosistem yang tepat bagi mahasiswa baru agar lebih mudah beradaptasi, terbangun karakternya, dan dapat menjalani kehidupan tingkat pertama di kampus dengan baik. Sebagai mahasiswa baru, disenilah mahasiswa tinggal, mengenal teman dari berbagai daerah di Indonesia, beserta ragam karakter dan budayanya. Mendapatkan pembinaan, mengembangkan diri dan kreatifitas dalam rangkaian bernama Program Pembinaan Akademik dan Multibudaya atau PPAMB. Asrama PPKU dahulunya bernama Asrama TPB. Nama ini mengikuti Program Akademik Tingkat Pertama di IPB, yang dahulu bernama Tingkat Persiapan Bersama, dan sekarang menjadi Program Pendidikan Kompetensi Umum. Asrama PPKU IPB terdiri dari 10 bangunan, 5 gedung asrama putri yaitu A1-A5, dan 5 gedung asrama putra yaitu C1-C5. Biar gampang, suka disebutnya Astri dan Astra. Lokasi Astri berdekatan dengan gedung CCR atau Common Classroom dan TL, Teaching Lab, tempat kuliah bagi seluruh mahasiswa tingkat 1. Sedangkan asrama putra terbagi menjadi 2 komplek, 1 di Jalan Pinus dan 2 di Jalan Soka. Asrama putri A1-A3 dan asrama putra C1-C3 adalah gedung yang pertama kali dibangun, memiliki desain bangunan yang sama. Terdiri dari 2 lantai, 10 lorong, dan kapasitasnya mencapai 500 orang per gedung. Di gedung-gedung ini, kamu bisa berempat dalam 1 kamar. Seru bukan? Asrama putri A4 dan A5 berbeda dari yang lain. Gedung A4 lebih dikenal dengan nama Rusunawa. Memiliki 5 lantai, 9 lorong, dan dapat dihuni oleh 400 insan asrama. Istimewanya, di pagi yang cerah, kamu bisa melihat kerennya pemandangan seluruh asrama putri dan beberapa sudut IPB dari rooftop A4. Tidak berbeda jauh dengan gedung A4. Gedung A5 juga memiliki julukan tersendiri, yaitu asrama apartemen. Terdiri dari 5 lantai, 10 lorong, dan jumlah penghuni lebih dari 400 insan asrama. Gedung ini memiliki desain yang lebih modern, yaitu kamar mandi dalam, toilet duduk, balkon, dan tempat jemuran tersedia per kamar. Gedung C4 dan C5 letaknya terpisah dari kompleks C1 sampai C3. Terdiri dari 3 lantai, 5 lorong, dan dapat dihuni lebih dari 400 insan asrama. Kelebihan dari gedung C4 dan C5 dibandingkan Astra adalah kamar yang luas, mempunyai balkon tersendiri, lapangan voli per gedung, dan lebih beruntungnya lagi adalah C4 dan C5 dekat dengan Masjid Al-Hurya, salah satu masjid kampus terbesar di Indonesia. Apapun gedungnya, pasti ada istimewanya dong. Selamat tinggal di asrama PPKU IPB, mahasiswa baru yang dibagi untuk menghuni lorong-lorong pada tiap-tiap gedung, ditemani oleh seorang senior resident atau SR per satu lorong. Fungsi SR adalah sebagai pendamping, penanggung jawab keberadaan dan kondisi insan asrama, kakak, teman, sekaligus, pembina. Kamu? Iya kamu, angkatan 57. Terima kasih sudah melakukan virtual tour asrama. Wabah sedang berbaik hati mengajari kita caranya beradaptasi. Semoga bisa segera ke asrama, agar sama-sama kita rangkai cerita di ruang dan waktu bernama tingkat pertama. Salam hangat dari asrama. Together to be better. See ya, laksamana agridayah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.